selamat menikmati yaitu berupa kesehatan ya sehingga kita dapat bertemu ya walaupun masih secara online atau virtual ya teman-teman ya nah sebelum memulai sentra sains sebaiknya kita berdoa dulu ya Bismillahirrahmanirrahim Rabbi didani ilma warazukani fahma birahmatika ya arhamarrahimin amin oke teman-teman di sentra sains pekan ini kita akan membahas tema yang baru ya yaitu ciptaan Allah ya subtemanya kita akan bahas tentang manusia dan topik kali ini topik pembahasannya yaitu tentang diri sendiri ya nah ibu akan bahas pertama kali itu mengenai tentang konsep diri sendiri ya siapa nih? disini teman-teman yang tahu apa sih itu konsep diri? ibu bantu jelaskan ya konsep diri sendiri adalah cara memandang diri sendiri dari dalam maupun dari luar dirinya ya nah makhluk hidup itu memiliki keunikan ya memiliki identitas yang berbeda-beda ya baik itu dari manusia tumbuhan atau hewan ya teman-teman ya misalnya kalau di hewan ya seperti macan itu punya identitas atau keunikannya sendiri misalnya dia punya belang ya begitu juga dengan kucing atau mungkin dengan gajah ya dia punya belalai punya gading ya jerapa juga seperti itu dia punya totol-totol dan memiliki tinggi yang beda ya lehernya ya begitu juga dengan tumbuhan tumbuhan ada yang daunnya itu banyak ada juga yang sedikit seperti kaktus ya itu yang disebut dengan identitas ya dan keunikannya ya apalagi manusia ya kita ini berbeda-beda ya teman-teman ya antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya ya seperti teman-teman dalam satu keluarga misalnya memiliki beberapa saudara ya pasti berbeda-beda nah karena manusia itu memiliki identitas dan keunikan yang berbeda maka manusia sendiri itu pun dapat dibagi menjadi beberapa kelompok ya yang pertama itu adalah manusia berdasarkan jenis kelaminnya yang berikutnya manusia berdasarkan usianya lalu manusia berdasarkan ciri fisiknya kemudian manusia berdasarkan karakteristik atau sifatnya ya dan manusia berdasarkan agama atau keyakinan yang dianut ya yang dimiliki setiap orang ya teman-teman ya nah kita akan bahas satu persatu ya untuk manusia berdasarkan jenis kelaminnya itu terbagi menjadi dua ya ada laki-laki dan ada perempuan ya nah ada juga nih kelompok manusia berdasarkan ciri fisiknya ya itu ada yang dilihat dari warna kulitnya ya ada juga yang dilihat dari warna rambutnya bentuk rambut bentuk mata bentuk bibir bentuk hidung dan golongan darah ya nah ibu akan jelaskan ya contohnya ya ini warna kulit ya warna kulit kita itu kan pada umumnya ada yang putih ada yang agak gelap ya teman-teman ya ada yang coklat ada yang kuning langsat bahkan kalau orang warna negeri Eropa itu biasanya dia kemerah-merahan ya tapi apapun warna kulit kita kita wajib bersyukur ya yang penting kita sehat ya teman-teman nah ada juga yang terlihat dari warna rambutnya ya nah ada yang hitam ada yang putih ya putih ini bisa karena dia penuaan bisa juga seperti kayak orang Eropa ya warnanya itu ada yang putih ya bukan karena dia tua memang genetiknya seperti itu ya keturunannya seperti itu ada yang pirang ya bahkan ada yang coklat begitu juga bentuk rambut ya teman-teman ya ada yang lurus ada yang keriting ada yang gelombang ada yang ikal dan lain-lain ya nah bentuk mata juga seperti itu ya ada yang matanya bentuknya bulat ada yang sipit ada yang matanya agak menonjol ya ada yang kita pernah dengar mungkin mata belok ya ada yang matanya itu dalam banget ya teman-teman ya atau yang biasa disebut kubil ya ada juga yang matanya besar ada juga yang matanya kecil ya nah bentuk bibir juga seperti itu ya ada yang bibirnya itu bentuknya tebal tipis besar kecil dan lain-lain ya bentuk hidung juga ya macam-macam ya ada yang mancung ada yang pesek ada yang hidungnya maaf agak besar ya ada yang kecil ada yang hidung mancung panjang seperti itu dan lain-lain ya ada juga berdasarkan golongan darah ya mungkin teman-teman sudah sering mendengar ya golongan darah A B AB dan O ya nah apapun itu ciri fisik kita kita harus bersyukur ya karena itu semua merupakan ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala yang wajib kita syukuri ya dan itu merupakan suatu keunikan atau identitas yang kita miliki ya kita saja bersaudara anak kembar saja belum tentu 100% mirip ya teman-teman ya apalagi kita ya nah berikutnya manusia berdasarkan karakter atau sifatnya ya ada yang periang ada yang pemarah ada yang jujur ada yang pemaaf ada yang humoris dan lain-lain ya humoris ini maksudnya suka ngelucu ya teman-teman ya nah apapun itu sebaiknya kita menonjolkan memperlihatkan sifat-sifat yang sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya seperti kita tidak mudah marah dan mudah memaafkan seperti itu ya teman-teman ya nah ada juga nih manusia berdasarkan agama atau keyakinan yang dianut ya ibu akan berikan contohnya itu yang ada di Indonesia saja ya misalnya ada agama Islam agama yang kita yakini ya ada Kristen ada Hindu ada Buddha dan ada Konghucu ya nah teman-teman dari sini teman-teman sudah mulai paham ya untuk membedakan diri kita sendiri ya misalnya oh ternyata dari yang ibu jelaskan saya ini misalnya bentuk matanya mirip seperti Umi warna kulitnya mirip seperti Abi ya seperti itu ya sudah bisa mengenali diri sendiri ya konsep dirinya sendiri ya oh sifat saya ternyata lebih mirip ke Umi misalnya suka pemaaf atau seperti Abi yang humoris ya sudah bisa mengenali diri kita sendiri nah dari sini ibu harap teman-teman sudah makin memahami ya materi yang telah ibu sampaikan tadi ya oke sebelum ibu akhiri seperti biasa ya teman-teman ya pesan ibu karena kita masih di wabah pandemi virus corona ini teman-teman pastikan di rumah saja ya teman-teman ya sering-sering mencuci tangan jaga kesehatan makan-makanan yang bergizi olahraga di rumah saja ya olahraga yang ringan-ringan saja bermainnya di rumah saja dan kalau terpaksa teman-teman harus keluar rumah ya pastikan teman-teman menggunakan masker face shield dan membawa hand sanitizer ya oke kita akhiri dengan kafaratul majelis ya oke teman-teman kita ketemu lagi di sentra sains berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh